Halo Dikadik, selamat datang di Fokus Tadi Club, bersama saya Kak Stefani. Kali ini kita akan belajar tentang tata nama senyawa. Pada tata nama senyawa ini terdapat beberapa aturan penamaan senyawa. Kita lihat di sini yang pertama, yaitu tata nama senyawa ionik binar. Dimana senyawa ionik binar ini terdiri dari dua unsur yang keduanya berupa ion, yaitu ion positif atau kation, dan ion negatif atau anion. Sehingga di sini, untuk tata nama senyawa ionik binar, ingat, kation ini, yaitu ada di golongan logam, sehingga untuk penamaannya, itu ditulis dulu nama logamnya, kemudian, anion, ini ada di golongan non-logam, sehingga setelah ditulis nama logamnya, itu ditulis nama non-logamnya, kemudian diberi akhiran ida. Bisa kita lihat di sini contohnya, AlCl3, kationnya, ini berupa Al, yaitu namanya aluminium, kemudian Cl, kemudian Cl, ini merupakan non-logam, kemudian diberi akhiran ida, sehingga diperoleh klorida. Jadi di sini AlCl3, memiliki nama aluminium klorida. Kemudian pada Na2O, Na-nya di sini logamnya ya, sehingga diberi nama natrium, kemudian non-logamnya, yaitu oksigennya, kemudian diberi akhiran ida, sehingga diperoleh oksida, jadi namanya natrium oksida, atau nama lainnya adalah sodium oksida, di mana natrium ini, nama lainnya adalah sodium. Kemudian Cl, K ini merupakan logam, nama logamnya yaitu kalium, kemudian Cl-nya, ini merupakan non-logamnya, kemudian diberi akhiran ida, sehingga diperoleh klorida, atau nama lainnya adalah potassium klorida, di mana kalium ini, nama lainnya adalah potassium ya. Kemudian Ca-S, Ca, ini merupakan logamnya, namanya adalah kalsium, kemudian S-nya sendiri, ini merupakan non-logamnya, namanya sulfida, sehingga kalsium sulfida. Kemudian FeCl2, Fe ini merupakan nama logam, di mana Fe ini merupakan bilangan oksidasinya lebih dari 1, sehingga di sini diberi kurung romawi, di mana ini menunjukkan bilangan oksidasinya. FeCl2, ini biloksia positif 2 ya, sehingga di sini diberi nama, besi 2 klorida, atau nama lainnya adalah ferroklorida. Kemudian, pada FeCl3, di sini diberi nama besi 3 klorida, artinya di sini bilangan oksidasi besinya adalah positif 3 ya, kemudian nama lainnya adalah ferroklorida. Bisa kita lihat di sini, untuk nama lainnya, atau nama latinnya di sini, jika biloks rendah, maka pada nama logamnya diberi akhiran O. Kemudian jika bilangan oksidasi dari logam itu tinggi, maka diberi akhiran I. Jadi di sini bisa kita lihat, biloks Fe pada FeCl2, yaitu positif 2, sedangkan Fe pada FeCl3, yaitu positif 3. Sehingga di sini, pada FeCl3, biloksnya lebih tinggi, ini diberi nama ferroklorida. Kemudian pada FeCl2, ini diberi nama ferroklorida. Jadi seperti itu ya, untuk tata nama senyawa ionik binar. Sampai jumpa di materi selanjutnya adik-adik. Terima kasih.